Menurut lo, apa sih instrumen investasi terbaik buat anak muda zaman sekarang? Well, sebenernya semuanya tergantung sama dua hal. Pertama adalah tujuan lo, dan kedua adalah kepribadian finansial lo. Kalau misalnya, lo adalah orang yang suka tantang, dipantengin terus, jago riset, dan nyaman buat menghadapi segala macam tantangan, dan mungkin lo punya orang tua kaya gitu ya. Mungkin saham, kripto, dan lain sebagainya cocok buat lo. High risk, high return. Tapi ya, sebenernya nggak semua orang harus berinvestasi dengan penuh resiko. Bahkan, di tahun 2023 ini, gue ngeliat banyak orang, banyak influencer, banyak financial planner, yang mulai melirik peluang menarik di salah satu aset yang namanya adalah obligasi. Terutama obligasi FR, yang sekarang bisa diakses sama semua investor di bibit, dan bisa dibeli mulai dari 1 juta aja. Yang jadi pertanyaan, obligasi FR ini tuh apa? Terus, apakah obligasi ini tuh cocok untuk kita? Dan gimana sih cara nentuin kita tuh harus beli obligasi yang mana? Karena obligasi bukan cuma satu. Oke? Selamat datang di segmen Psychology of Finance. Kali ini gue bakal sharing ya, tentang obligasi FR. So, stay tune sampai habis, supaya lo bisa dapet keseluruhan insight ya. Selamat datang di Psychology of Finance. Kemarin ada yang bilang ya, ada satu orang yang bilang, yang kita tahu semua siapa gitu ya. Obligasi itu untuk orang bodoh gitu ya. Obligasi itu investasi untuk orang bodoh. Di satu sisi, ya mungkin ada sedikit bener ya ya, sedikit aja. Kenapa? Karena obligasi mungkin saja jadi opsi buat orang yang memang belum teredukasi. Alias, ya nggak bisa dibilang bodoh sih, tapi belum teredukasi aja, belum belajar aja. Itu ya soal investment lain, terutama yang high risk, high return. Jadinya obligasi ini ya kesannya, ya buat orang yang belum teredukasi aja. Benernya cuma di sana, gitu kan. Tapi, ya salahnya juga banyak. Jadi gini, secara definisi, obligasi adalah instrumen yang digunakan perusahaan atau pemerintah untuk ngedapetin dana dari kita-kita, investor nih ya, dengan ketentuan waktu yang disepakati. Jadi ibaratnya kayak pemerintah tuh ngutang gitu loh. Jadi obligasi tuh surat utang. Dan lo adalah orang yang diutangin. Lo sebagai investor tuh, lo ngasih duit, lo ngutangin pemerintah, gitu ya. Atau lo ngutangin siapapun yang menerbitkan surat obligasi. Nah, kenapa namanya obligasi FR? FR itu adalah singkatan dari fixed rate. Artinya lo sebagai investor bakal mendapatkan kepastian, yaitu passive income dan kupon yang dibagiin setiap 6 bulan sekali. Katanya sih obligasi FR ini low risk, gitu ya. Tapi tetap, setiap instrumen investasi ada resiko. Tapi memang obligasi FR itu sangat-sangat kecil. Kenapa kecil? Ya karena resikonya adalah kalau negara bangkrut. Iya nggak sih? Negara nggak akan bayar utang kalau negara bangkrut. Tapi apakah Indonesia akan bangkrut? Sepertinya tidak, guys. Gitu ya. Nah, kenapa sih ada beberapa orang yang mesti pakai obligasi FR? Pertama, ya cek tujuan investasinya dulu, gitu ya. Untuk ngomongin cocok atau nggaknya. Tujuannya buat apa dulu? Kalau tujuannya buat untung, banyak instrumen yang jauh lebih tinggi returnnya. High return, gitu ya. Saham, kripto, yang bisa naik puluhan persen dalam waktu sehari. Tapi jangan lupa juga, return tinggi itu juga diringin dengan resiko yang tinggi. High return, iya. Tapi high risk. Bisa turun juga. Nggak bisa sembarangan, gitu ya. Buat pemula apalagi. Perlu edukasi dan literasi yang lumayan oke. Dan bahkan kemampuan manajemen emosi yang oke. Pinter aja nggak cukup. Bisa jadi, ya. Iya, kalau untung. Kalau buntung gimana? Tujuan investasi bukan hanya mencari untung sebesar-besarnya. Tapi juga ada soal tujuan lain. Ada juga investasi buat ketenangan hati. Oke deh. Itu ya, biar ngelawan inflasi. Itu ya, biar duitnya haman. Biar duitnya terjamin. Ada juga yang investasi biar duitnya nggak dibelanjain. Yaudah nih, gue utangin ke pemerintah biar gue nggak belanja. Ada yang kayak gitu. Atau misal ada juga yang tujuan investasinya hanya untuk jangka pendek. Yang emang nggak bisa ngambil resiko tinggi. Supaya biar nggak tiba-tiba turun gitu. Ya, kalau kripto kan misalnya lu pengen masukin dana daurat ke kripto. Kalau besok turun, terus lu tiba-tiba sakit, ya bete kan gitu. Jadi, berbeda tujuan, tentu beda jenis investasinya. Nah, obligasi ini menariknya adalah cocok buat semua jenis orang. Karena tiap orang tentunya harus punya duit yang stabil. Beberapa persen, berapa puluh persen bahkan buat beberapa orang. Nggak bisa semuanya ada di instrumen high risk 100%. Malah gue berani bilang gini, orang yang 100% investasinya hanya di satu jenis instrumen dan high risk banget, ya itu adalah orang bodoh ya. Atau ya pinter banget ya. Karena dia berani all in gitu kan. Karena dia bisa ngukur, bisa prediksi. Jadi entah itu orang bodoh atau orangnya pinter banget. Nah, obligasi FR, kenapa sih kita harus consider untuk beli? Karena pertama, obligasi FR itu dijamin aman oleh negara. Ini yang gue bilang tadi, yang ngeluarin adalah pemerintah. Jadi, risikonya cukup kecil. Dan penjaminan dari negara ini berlaku untuk seluruh nominal investasi. Semua dijamin oleh negara. Dari 1 juta sampai ratusan miliar. Kalau misalnya kita bandingin sama deposito, deposito itu yang dijamin sampai 2 miliar aja. Ya, oleh LPS. Kita udah sempet bahas juga di video sebelumnya. Yang kedua, sebenernya obligasi ini termasuk liquid ya. Atau mungkin semi-liquid. Karena apa? Karena meskipun lo udah ngutangin pemerintah, misalnya lo ngutangin 1M gitu ya. Lo bisa ngejual surat obligasi yang lo dapet kapanpun sebelum jatuh tempo. Terus, yield obligasi FR ini juga up to 7%. Jadi, lo bisa ngasilin yield 5-7% per tahun. Yang bisa dibilang ini lumayan tinggi buat investasi yang low risk. Apalagi kalau dibandingin sama misalnya yang low risk lain ya, kayak deposito dan lain sebagainya. Rata-rata bunga deposito tuh hanya 2,9%. Jauh lebih kecil. Jadi, selain aman dan fleksibel, obligasi FR juga bisa jadi pilihan yang tepat buat lo yang pengen tetap cuan. Yang terakhir, harga obligasi FR juga udah mulai naik. Obligasi itu kan berlawanan dengan suku bunga. Artinya, semakin suku bunga naik, harga obligasi itu makin turun. Makanya, awal tahun lalu, obligasi itu nggak menarik. Tahun 2022, pemerintah naikin suku bunga terus-terusan untuk nahan laju inflasi. Jadi, harga obligasi itu turun. Tahun ini, suku bunga sudah mendekati puncaknya. Nah, makanya ada indikasi, katanya sih suku bunga bakal cenderung turun. Ketika suku bunga turun, maka harga obligasi bakal naik. Nah, ini makanya bisa jadi sekarang tuh adalah saat yang tepat. Ya, memang namanya investasi, nggak ada waktu yang tepat. Tapi kalau bisa sekarang ya, kenapa nggak sekarang? Nah, masalahnya tapi ya, kebanyakan warga sipil itu mungkin nggak aware sama yang namanya obligasi. Apalagi obligasi FR karena ya dulu biasanya ini hanya dijual di bank konvensional dan ditawarinnya ke nasabah yang prioritas. Biasanya tuh ya nasabah yang networknya udah ememan gitu ya, bakal ditawarin. Sementara kita-kita yang mungkin gajinya masih ya 1-2 digit gitu. Ya mungkin kecil chancenya untuk dapet investasi di obligasi FR dulu. Nah, masalah inilah yang coba disolves sama salah satu platform investasi ya, Bibit. Mereka ngasih kita kemudahan akses buat invest di obligasi FR cuma lewat satu aplikasi, si Bibit itu, yang bisa lo akses kapanpun dan dimanapun. Dan lo bisa beli mulai dari harganya sejuta aja. Dan katanya sih ada banyak keuntungan juga ketika lo beli di Bibit. Pertama harganya lebih murah, kedua harga jualnya lebih tinggi ya, peretnya tuh kecil. Dan ketiga tanpa biaya tambahan. Jadi pembeliannya tuh transparan, nggak ada biaya tambahan, biaya komisi dan lain sebagainya gitu. Itu nggak ada biaya-biaya itu. Jadi udah harga lebih murah, terus juga rendah gitu ya, minimum investasinya. Dan kalau misalnya lo khawatir, lah nanti Bibitnya bangkrut dan lain sebagainya. Santuy, karena kalau lo beli di Bibit, kepemilikan obligasi FR itu dipastikan atas nama lo. Gue juga udah sempet investasi di reksadana dan lain sebagainya. Itu gue langsung di-email sama KSEI bahwa ya ada nih kepemilikan gue di reksadana X. Jadi aman sih ya, gue bisa bilang. Dan jangan lupa Bibit juga platform yang udah teregulasi dengan baik, di awasi OJK dan lain sebagainya. Jadi ya, lebih terjamin keamanannya daripada yang bodong-bodong. Nah, apakah kita cocok untuk beli obligasi? Ini mungkin pertanyaan yang lebih lanjut ditanyain. Dan emang gue cocok ya? Well, tentunya jawabannya bisa iya atau nggak. Tapi jawaban singkat gue adalah gini. Kalau profil resiko lo konservatif, maka obligasi ini cocok banget. Kalau lo nggak mau ngambil resiko yang tinggi dan lain sebagainya, ini cocok banget. Tapi mungkin ada yang akan mikir, gue kan profil resikonya moderat, gue kan profil resikonya agresif gitu. Apakah gue sebenarnya nggak cocok? Well, jawabannya nggak juga. Lagi-lagi, gue ulangi lagi ya. Orang yang 100% semua asetnya ditaruh di high risk, itu antara bodoh banget atau pinter banget. Investor high risk juga gue yakin, pasti banyak yang diversifikasi. Sekecil 1% sampai 5% pasti ada. Jadi gini, seagresif apapun lo, lo bisa jadi tetap perlu menyisihkan berapa persen uang lo ke investasi yang low risk. Gue sendiri, gue profil resikonya itu moderat. Jadi gue nggak yang agresif banget, nggak yang konservatif banget. Mostly, ya gue taruh investasi gue di saham ya. Dan juga reksadana. Reksadannya pun reksadana saham, yang mana bisa jadi high risk juga. Tapi gue tetap menyisihkan 10% sampai 20%, bahkan 10% sampai 30% itu di dana darurat, dan juga di deposito, reksadana pasar uang, termasuk obligasi FRI ini. Jadi menurut gue, obligasi itu ya lumayan cocok sama semua orang. Tinggal lo ngitung persentasenya aja. Lo mau berapa persen nih? Persentase dari semua aset lo untuk masuk ke yang low risk. Kalau misalnya 5%, ya silahkan. Kalau misalnya 30%, ya boleh. Bahkan mau 50%, 70%, ya silahkan juga. Itu meskipun kalau gue advice, ketika lo masih muda, ya mungkin akan lebih bagus. Lo ngambil beberapa resiko, tapi juga ada jaring-jaring safety net yang bisa melindungi lo dari berbagai resiko itu. Ya, jadi ini adalah salah satu instrumen investasi low risk paling worth it yang bisa lo coba. Nah, yang terakhir adalah, lalu kita harus beli obligasi FR yang mana? Karena kan sebenarnya ada banyak nih obligasi FR. Well, lo bisa perhatiin beberapa poin ini. Pertama, perhatiin yieldnya. Kedua, perhatiin harganya. Ketiga, perhatiin kuponnya. Dan keempat, perhatiin jatuh temponya kapan. Kalau misalnya ada obligasi FR yang yieldnya tinggi, misal di atas 6%, terus harganya lagi diskon, itu bisa jadi cukup worth it buat dibeli. Kalau misalnya nggak ada harga yang diskon, ya bandingkan yieldnya. Semakin besar yield, semakin besar cuan yang bakal lo dapet. Dan juga perhatiin juga jatuh temponya kapan. Tergantung lo maunya kayak gimana. Dan gue juga mau share sedikit, rumus profil resiko ala kurikulum life skills 1%. Secara umum sebenarnya, untuk investasi apapun, ada beberapa step yang bisa lo lakuin. Tadi kan obligasi FR-nya, sekarang investasi secara umum nih. Pertama, jangan lupa identifikasi status quo juga. Jangan lupa lihat kehidupan lo kayak gimana. Cashflow lo pas-pasan nggak? Pengeluaran lo lebih besar nggak? Ini ada di level 1. Kalau cashflow lo udah balance, berarti kan lo udah punya tabungan dan ada rat, misalnya. Nah, ini berarti lo di level 2. Kalau cashflow dan tabungan haman, berarti lo punya banyak uang dingin. Nah, ini berarti lo udah level 3. Nah, tinggal lihat aja. Kalau misalnya lo masih di level 1, lo kumpulin dana darurat dulu. Baru lo investasi. Ke obligasi FR, bisa gitu ya. Kalau lo udah level 2, nah ini kan berarti udah dana darurat. Lo bisa pindahin mayoritas, atau misalnya beberapa persen-persentase dana darurat lo buat ke obligasi FR. Nah, kalau lo udah level 3, nah ini lo bisa lebih agresif. Lo bisa lebih banyak. Taruh ke sini. Tergantung juga dengan lifestyle lo, gitu ya. Status quo lo kayak gimana. Tapi kalau lo udah punya dana darurat, sebenarnya udah nggak perlu mikir. Kalau kok obligasi, gitu ya. Yang kedua, identifikasi juga hambatan finansial. Jujur, gue di bulan Februari gue mulai ngerawat bapak gue. Gitu ya, bapak gue kena stroke. Terus sekarang cuma bisa ada di kasur. Nah, ini juga yang harus jadi pertanyaan. Pertama, apakah lo punya tanggungan? Apakah ada orang yang bergantung sama lo? Yang kedua, apakah ada keluarga yang sedang sakit berat, atau beresiko sakit berat dalam waktu dekat? Yang ketiga, apakah lo atau keluarga lo punya utang yang melebihi rasio wajar? Yaitu di atas 50% misalnya. Kalau ada satu pertanyaan yang jawabannya iya, atau bahkan tiga-tiganya, maka profil resiko lo harus lebih konservatif. Nah, ini bisa cocok untuk beli obligasi, atau bahkan instrumen lain. Kalau nggak, ya bisa lebih agresif. Nggak perlu mikir. Nah, yang ketiga, pertimbangan juga berbagai macam faktor lain. Ya, kayak usia, tujuan finansial, dan lain sebagainya. Lo pasti udah sering nonton lah Psychology of Finance. Kalau lo belum nonton, gue saranin lo untuk nonton playlist kita. Pokoknya, gimana caranya lo bisa sadar? Profil resiko lo, kondisi lo apa, tujuan investasi lo apa. Tapi, kalau kondisi finansial lo sekarang B aja, atau ada masalah, dan pengen dapet cuan, obligasi FHR adalah salah satu instrumen yang cukup worth it. Silahkan masing-masing bisa ya, melakukan pertimbangan masing-masing. Terakhir, kalau lo tertarik, pengen coba investasi di obligasi FHR, dengan benefit tadi, ya, lo bisa coba beli di aplikasi Bibit, download Bibit sekarang di Google Play Store, atau App Store, atau klik link yang ada di description. Jangan lupa di cek ya. That's all for now. Akhir kata, gue FHRD 1%. Terima kasih telah menonton!